Hati Buddha Tangan Berbisa Jilid 9.9.25 Ayah Meninggal Dendam Makin Membara Dia Kenal Sineng Pangcu Ko Giyokwa Tidak Sudah Tentu Tau Kenapa Bagaimana Kepandayan Silat Ko Pangcu Hebat Puji Laki-Laki Muka Kuning Sambil Mengacungkan Jempol Seorang Jagowan Kelas 1 Dalam Bulin Heh, Seru Laki-Laki Bersuara Serakah Sarta Disambil Gebrak Meja Semalam Aku Kebetulan Lewat Jitli Kang Dan Menyaksikan Peristiwa Itu Tahun 2020-an Anak Murid Sineng Pang Di Bawah Pimpinan Ko Pangcu Sendiri Mengobrak Abrik Dan Menghancurkan Tian Ong Che Kini Gunung Itu Sudah Mereka Caplok Dan Dijadikan Cabang Sineng Pang Dengan Kemenangan Gemilang Itu Mereka Kembali Lewat Jitli Kang Namun Di Sana Mereka Tertimpa Nasib Malang Tertimpa Nasib Malang Bagaimana Mereka Dicegat Seorang Laki-Laki Berkedok Yang Mengenakan Jubah Sutera Tersirap Jibun Mendengar Kata-Kata Terakhir Itu Segera Dia Pasang Kuping Bagaimana Selanjutnya Tanya Laki-Laki Muka Kuning Setelah Meneguk Araknya Agaknya Orang Berkedok Berjubah Hijau Itu Memang Sengaja Hendak Cari Perkara Dia Memperkenalkan Diri Sebagai Teman Pihak Tian Ong Che Yang Hendak Menuntut Balas Bagi Kematian Teman-Temannya Maka Terjadilah Bentrokan Sengit Agaknya Laki-Laki Muka Kuning Tidak Tertarik Oleh Cerita Ini Katanya Tawar Pertikaian Orang-Orang Persilatan Umumnya Memang Berbuntut Panjang Tiada Akhirnya Laki-Laki Suara Serah Kasar Tadi Penasaran Teriaknya Dia Ceritaku Kan Belum Tamat Adegan Yang Lebih Serem Belum Sempat Ku Ceritakan Ketahuilah Kepandaian Orang Berkedok Itu Ternyata Hebat Sekali Dalam Tiga Kali Gebrakan Saja Ya Tiga Dia Acungkan Tiga Jari Sambil Menyambung Dengan Luda Beterbangan Dalam Tiga Gebrak Saja Kau Pangcu Sudah Menggeletak Tak Bernyawa Hah Berubah Hebat Air Muka Laki-Laki Muka Kuning Sambil Berjingkrak Berdiri Suara Gemetar Apa Betul Ikut Tegang Hati Jibun Orang Berkedok Yang Diceritakan Itu Entah Ayahnya Atau Bukan Seluruh Tamu-Tamu Yang Ada Dalam Warung Arak Kecil Ini Jadi Tertarik Oleh Cerita Orang Bersuara Serah Dan Perhatian Mereka Tertuju Ke Arah Sini Tahu Banyak Orang Tertarik Dan Memperhatikan Ceritanya Semakin Keras Suara Orang Serah Kasar Dia Itu Baru Permulaan Orang Berkedok Itu Betul-Betul Keji Setelah Membinasakan Kok Pangcu Beruntung Dia Melancarkan Serangan Ganas Pula Dua Puluh Lebih Jago-Jago Seneng Pang Yang Berkepandaian Tinggi Semua Menggeletak Di Bunuhnya Tiada Satupun Yang Ketinggalan Hidup Siapakah Orang Berkedok Itu Entah Setelah Dia Uraikan Alasannya Kenapa Dia Menuntut Balas Terus Turun Tangan Secara Kejam IHM Tentunya Dia Bukan Semelarangan Tokoh Memangnya Dia Buntutnya Ternyata Lebih Seram Dan Menegangkan Tau-Tau Muncul Lagi Seorang Berkedok Berjubah Pula Apa? Jadi Ada Dua Ya Bentuk Dan Perawakan Kedua Orang Berkedok Ini Persis Satu Sama Lain Seperti Pinang Dibelah Dua Sukar Dibedakan Mana Yang Datang Duluan Dan Mana Yang Baru Tiba Begitu Berhadapan Tanpa Bicara Terus Gerak Tangan Dan Angkat Kaki Keduanya Berkelahi Dengan Dasyat Dan Sengit Serang Menyerang Dengan Pukulan Mematikan Serasa Terbang Sukmaku Waktu Menyaksikan Pertempuran Hebat Itu Mengencang Jantung Jibun Darah Mengelir Lebih Cepat Dia Sudah Berdiri Namun Duduk Kembali Sambil Menenggak Secangpir Arak Setelah Istirahat Sebentar Orang Itu Melanjutkan Ceritanya Pertempuran Itu Berlangsung Selama Satu Jam Dari Atas Bukit Bergumuh Sampai Ke Bawah Jurang Akhirnya Mereka Berhantam Sampai Kedalam Hutan Kelihatannya Keduanya Sama Kuat Namun Lama-Lama Kehabisan Tenaga Juga Pada Saat Pertempuran Memuncak Dan Hampir Berakhir Tau-Tau Muncul Pula Seorang Berpakaian Hitam Malam Itu Terlalu Gelap Sukar Dilihat Macam Apa Orang Berpakaian Hitam Ini Namun Ku Dengar Dia Mendengus Menggumam Seorang Diri Ajal Tua Bangka Ini Sudah Di Depan Matu Namun Masih Saling Cakar Dan Akhirnya Gugur Bersama Tian Memang Murah Untuk Membalas Kelaliman Mereka Agaknya Sakit Hatiku Akan Terbalas Habis Berkata Orang Baju Hitam Itu Menerjang Kedalam Hutan Bagaimana Akhirnya Tanya Laki-Laki Yang Dipanggil Dia Ku Dengar Suara Gerungan Dan Bentakan Berulang Kali Dari Dalam Hutan Disusul Dua Kali Jeritan Yang Menyayat Hati Suasana Lantas Sunyi Senyap Semua Orang Yang Mendengarkan Cerita Itu Sama Melongo Karena Tertarik Diam-Diam Aku Merayap Masuk Kedalam Hutan Waktu Aku Melongok Kesana Hiiii Ada Apa Kedua Orang Berkedok Itu Sama-Sama Menggeletak Di Dalam Hutan Batok Kepalanya Hancur Mukanya Rusak Tak Terkenali Lagi Seram Dan Mengerikan Sekali Kematian Mereka Laksana Disambar Geledek Kepala Jibun Dadanya Terasa Sesak Sekali Lompat Di Jamretnya Baju Si Orang Bersuara Serat Di Cengkeramnya Pundaknya Bentaknya Bengis Apakah Ceritamu Betul-Betul Terjadi Lemas Lung Lai Badan Laki-Laki Itu Tenaga Untuk Merontap Pun Tiada Namun Matanya Melotot Gusar Teriaknya Keparat Kau Apa Apaan Ini Karena Diburu Emosi Rona Muka Jibun Sudah Berubah Sorot Matanya Liar Dan Buas Desisnya Mengancam Katakan Apa Betul-Betul Terjadi Laki-Laki Muka Kuning Tiba-Tiba Berdiri Telapak Tangannya Menempeleng Ke Batok Kepala Jibun Agaknya Jibun Sudah Kerasukan Setan Pikirannya Sudah Pepat Secara Reflek Dia Melancarkan Serangan Balasan Dengan Tangan Berbisa Dengan Teriakan Yang Serem Dan Mengerikan Laki-Laki Muka Kuning Ngeboh Menimpa Meja Kaki Tangan Berkelecetan Sebentar Jiwa Pun Melayang Seluruh Tamu Sama Terbeliak Kaget Dan Gemetar Ketakutan Laki-Laki Suara Serah Ketakutan Setengah Mati Suaranya Menjadi Lirih Tertelan Di Dalam Ombak Kerongkongan Cuan, Cuan Ini Tegak Suseng Lekas Katakan Sebenarnya Kalau Tidak Kucincang Badanmu Ancam Jibun Beringas Memang Kejadian Nyata Bukan Bualan Berapa Jauh Jibli Kang Dari Sini Kurang Lebih 30 Li Ke Arah Barat Sambil Lepas Tangan Jibun Dorong Badan Orang Cepat Sekali Dia Sudah Melesat Keluar Warung Makan Dan Berlari Ke Arah Barat Pikirannya Kosong Dan Hambar Seolah-olah Sukma Sudah Meninggalkan Raganya Lekas Sekali Jarak 30 Li Telah Dicapainya Setelah Dia Tanya Letak Jibli Kang Kepada Orang Jalan Langsung Dia Menuju Kesana Setiba Di Atas Bukit Dilihatnya Keadaan Memang Porak Peronda Seperti Pernah Terjadi Pertempuran Semit Disini Di Bawah Bukit Sebelah Kanan Adalah Hutan Lebat Begitu Subur Dan Rimbun Tertumbuhan Disini Sampai Sinar Matahari Tak Tertembus Kedalam Hutan Begitulah Keadaan Hutan Belantara Ratusan Li Ini Dengan Langkah Sempoyongan Jibun Berlari Masuk Kedalam Hutan Suara Gede Bukan Seperti Sesuatu Benda Berat Menyentuh Tanah Terdengar Saling Bergantian Di Sebelah Depan Tanpa Menentukan Arah Jibun Terus Berlari Kedalam Di Tanah Kosong Sebelah Sana Dilihatnya Dua Orang Petani Sedang Mengeduk Tanah Membuat Liang Lahat Begitu Melihat Kedatangan Jibun Segera Mereka Menyurut Mundur Dengan Ketakutan Tampak Oleh Jibun Tak Jauh Disana Menggelepak Dua Sosok Mayat Yang Sukar Dikenali Lagi Bentuk Rupanya Seperti Orang Gila Segera Ia Menubruk Kesana Terasa Bumi Seperti Berputar Jungkir Balik Metu Berkunang-kunang Langkahnya Lemah Sempoyongan Dan Hampir Terjungkal Kedua Mayat Mengenakan Pakaian Yang Sama Jubah Sutera Warna Biru Batok Kepala Remuk Dan Mukanya Hancur Jelas Orang Yang Turun Tangan Memang Amat Keji Kedua Petani Itu Berdiri Berhimpitan Dengan Melongo Dan Takut Mereka Mengawasi Jibun Jibun Kuatkan Hati Dan Tenangkan Diri Dengan Badan Bergoyang Gontai Pelan-Pelan Dia Berjongkok Sesaat Da Melenggong, Sukar Baginya Menentukan Yang Manakah Jenazah Ayah Kandungnya Terpaksa Dia Periksa Badan Jenazah Yang Lebih Dekat Saku Bajunya Kosong Tiada Sesuatu Yang Dapat Menentukan Asal-Usulnya Lalu Dia Memeriksa Kantong Jenazah Kedua Botolobat, Buntalan Puyar Dan Peralatan Untuk Meracik Racun Yang Dibuat Sedemikian Mungil Dan Rapi Kini Menjadi Jelas Dan Pasti Bahwa Jenazah Kedua Inilah Jasad Ayahnya Bergegas Dia Berlutut Menyembah Berulang Kali Jari-Jari Tangannya Meraba Dan Mengelus Jenazah Yang Sudah Dingin Dan Kaku Ini Air Matle Bercucuran Terasakan Segala Sesuatu Di Dunia Ini Sedang Berubah Alam Terasa Menjadi Hampa Dan Semuanya Menjadi Serba Kelabu Dia Menangis Tanpa Bersuara, Gigi Berkerutukan, Air Matle Tak Terbendung Lagi Kedua Petani Itu Sebetulnya Hendak Mengubur Mayat Kedua Orang Ini Kini Melihat Orang Ini Sudah Mengenali Jenazah Familinya Memangnya Mereka Takut Kena Perkara Terutama Soal Bunuh-Membunuh Kaum Persilatan Maka Secara Diam-Diam Mereka Mengeluyur Pergi Tetesan Air Hujan Yang Dingin Menyentak Sadar Jibun Dengan Perasasan Luluh Dia Mendeprok Di Atas Tanah Pikirannya Bekerja Ayah Telah Meninggal Siapakah Pembunuhnya? Orang Yang Menyaru Ayahnya Ini Juga Mati Siapakah Dia Ini Kini Dia Sudah Meninggal Teka-Teki Ini Takkan Terbongkar Untuk Selamanya Namun Dendam Kehancuran Jib Singpol Betapapun Harus Dibalas Ini Merupakan Tugas Penting Yang Harus Dipikulnya Mendadak Dia Berdiri Sambil Banting-Anting Kaki Dia Menyesali Kelemahan Sendiri Yang Terlalu Waz-Waz Dan Berhati-Hati Sehingga Banyak Kesempatan Disiasiakan Kini Tibalah Saatnya Untuk Beraksi Dia Mendungak Mengawasi Mega Yang Bergerak Hatinya Pepat Seperti Dirundung Mega Mendung Tiba-Tiba Dia Tertawa Geliakan Nasibnya Sendiri Tawa Yang Mengobarkan Semangat Menuntut Balas Segera Dia Masukkan Kedua Jenazah Kedalam Liang Lahat Yang Sudah Digali Kedua Petani Tadi Dengan Batu Gunung Ia Mendirikan Nisan Serta Berlutut Dan Berdoa Semoga Arwah Ayahnya Diterima Di Sisi Tian Dia Memohon Pula Supaya Arwah Ayahnya Memberi Bekal Kekuatan Lahir Batin Untuk Menuntut Balas Sakit Hati Ini Setelah Menyembah Sekali Lagi Segera Dia Keluar Dari Hutan Itu Hawa Hitam Di Antara Kedua Alis Yang Selama Ini Lenyap Kini Kelihatan Lagi Demikian Pula Tangan Berbisa Yang Selama Ini Disembunyikan Dalam Lengan Bajunya Telah Dikeluarkan Kini Tiada Yang Perlu Disembunyikan Tiada Yang Dirahasiakan Kini Tibalah Saatnya Untuk Mencuci Tangan Ini Dengan Darah Para Musuhnya Pikiran Tenang Kepala Dingin Dia Mulai Menerawang Langkah-Langkah Yang Harus Dilakukan Selanjutnya Dia Rasa Masih Perlu Untuk Menempuh Perjalanan Ke Kai Hong Soal Anting-Anting Pualam Itu Harus Dibereskan Jika Aksi Balas Mulai Dilakukan Mati Hidup Diri Sendiri Sukar Diramalkan Tapi Soal Ini Tidak Boleh Ditunda-Tunda Lagi Besok Dia Bakal Berhadapan Dengan Jit Sing Ko Jin Sesuai Yang Dijanjikan Biao Jiu Sian Sing Kalau Orang Tidak Menepati Janji Maka Dapatlah Diduga Bahwa Orang Berkedok Menyaru Ayahnya Itu Pasti Dia Adanya Kalau Sebaliknya Betapapun Permusuhan Dirinya Harus Dibereskan Juga Begitulah Dengan Pikiran Mantap Dan Langkah Tenang Dia Menuju Ke Kai Hong Tunggu Punya Tunggu Tau-Tau Hari Ketujuh Sudah Berselang Jit Sing Ko Jin Tetap Tidak Kunjung Tiba Bayangan Biao Jiu Sian Sing Pun Tidak Kelihatan Mau Tak Mau Jibun Tambah Yakin Bahwa Dugaannya Tidak Meleset Jit Sing Ko Jin Adalah Orang Berkedok Berbaju Sutera Yang Menyaru Ayahnya Hari Itu Dia Tiba Di Kai Hong Kota Kuno Yang Dulu Pernah Menjadi Ibu Kota Ini Memang Angker Bangunannya Kemegahan Kota Ini Memang Jauh Berbeda Dengan Kota-Kota Lain Keluarga Chiang Adalah Hartawan Terkaya Dan Ternama Di Kai Hong Tanpa Menemukan Kesulitan Jibun Berhasil Menuju Ke Tempat Yang Dituju Pikirannya Mulai Bimbang Pula Apa Yang Harus Diutarakan Setelah Masuk Pintu Dan Berhadapan Kedua Keluarga Mereka Memang Kenalan Karib Namun Beberapa Tahun Belakangan Ini Tidak Saling Hubungan Keluarganya Kini Sudah Berantakan Kalau Datang-Datang Dia Langsung Minta Bertemu Dengan Chiang Bingcu Tentunya Kurang Pantas Bagaimana Pula Dia Harus Memberi Penjelasan Kepada Chiang Wibin Setelah Berhadapan Entah Chiang Wibin Tahu Tidak Tentang Pemberian Anting-Anting Pualam Chiang Bingcu Kepada Dirinya Lapikir Biarlah Nanti Bertindak Menurut Keadaan Maka Segera Dia Menuju Ke Gedung Keluarga Chiang Seorang Kakek Berpakaian Hitam Tiba-Tiba Muncul Dari Balik Pintu Melihat Dandanannya Seperti Seorang Pesuruh Dengan Nanar Dia Mengawasi Jibun Sapanya Kongcu Cari Siapa Jibun Menyahut Sudahkah Laporan Kepada Majikanmu Katakan Jibun Ingin Bertemu Wah Tidak Kebetulan Majikan Kami Sedang Keluar Belum Kembali Kalau Begitu Apakah Sio Chia Ada Di Rumah Bertolak Pinggang Laki Baju Hitam Katanya Dengan Menarik Muka Sukalah Kongcut Tahu Diri Jibun Tertawa Katanya Ramah Chai Hai Adalah Kenalan Lama Dengan Keluarga Chiang Tolong Sampaikan Kepada Sio Chia Bahwa Jibun Ingin Bertemu Orang Tua Baju Hitam Mengerut Kening Katanya Baiklah Harap Tunggu Sebentar Tak Lama Kemudian Orang Tua Ini Sudah Keluar Pula Sikapnya Jauh Berubah Wajahnya Berseri-seri Dari Belakangnya Memburu Keluar Seorang Pelayan Perempuan Kecil Begitu Tiba Dia Memberi Hormat Kepada Jibun Katanya Sio Chia Tidak Leluasa Keluar Menyambut Harap Siang Kong Masuk Saja Jibun Manggut-Manggut Dia Mengikuti Pelayan Cilik Ini Masuk Kedalam Gedung Keluarga Chiang Yang Kaya Raya Memang Teramat Besar Dan Luas Sekali Sekian Lama Mereka Putar Kayun Memasuki Beberapa Pintu Dan Melewati Beberapa Pekarangan Serta Seram Di Panjang Yang Berliku-liku Baru Tiba Di Pekarangan Yang Dikelilingi Tembok Tinggi Dengan Pintu Bunda Rembulan Tampak Seorang Gadis Bersolek Dengan Pakaian Kuno Melangkah Keluar Menyambut Katanya Dengan Malu-Malu Siang Kong Sudi Berkunjung Silakan Duduk Di Dalam Merah Dan Panas Muka Jibun Lekasya Membungkuk Katanya Likat Berkunjung Secara Sembrono Harap Adik Memaafkan Ah Tidak Apa Silakan Keduanya Masuk Kedalam Sebuah Rumah Samping Lalu Duduk Di Kursi Marmer Seorang Pelayan Menyuguh Teh Ciang Bincu Lantas Buka Suara Ayah Bilang Katanya Keluarga Kakak Ketimpa Bencana Siaw Moai Ikut Berduka Dan Prihatin Pedih Hati Jibun Katanya Terima Kasih Akan Perhatian Adik Apakah Para Musuh Sudah Diketahui Sudah Ada Tanda-Tanda Yang Mencurigakan Ujar Jibun Setelah Berdiam Sebentar Segera Ia Menambahkan Adik Ciang Kedatanganku Ini Hendak Mohon Maaf Kepadamu Mohon Maaf Kenapa Anting Pualam Pemberian Adik Dulu Tak Sengaja Telah Ku Hilangkan Berubah Air Muka Ciang Bincu Tanyanya Bagaimana Bisa Hilang Merah Muka Jibun Katanya Rikuh Kalau Dikatakan Memang Aku Terlalu Bodoh Waktu Aku Keluarkan Dan Ku Buat Main-Main Tahu-Tahu Diserobot Orang Oh Ciang Bincu Bersuara Dalam Mulut Kuduga Penyerobot Itu Sudah Lama Mengintip Dan Menguntip Aku Begitu Ada Kesempatan Lantas Turun Tangan Yang Membuat Ku Menyesal Selama Ini Aku Masih Belum Berhasil Menemukan Jejaknya Lebih Malu Lagi Karena Bentuk Dan Rupa Orang Itu Pun Tidak Kulihat Jelas Kakak Ji Kejadian Sudah Berselang Biarlah Anting Itu Takkan Berguna Bagi Orang Lain Tidak Aku Bersumpah Pasti Akan Mencarinya Adik Sudi Memaafkan Aku Merasa Tidak Enak Katanya Paman Sedang Keluar Apa Betul-Betul Mungkin Dalam Dua Hari Ini Beliau Akan Pulang Kedatanganku Hanya Mau Menjelaskan Soal Tadi Disamping Menyampaikan Sebah Sujud Kepada Paman Urusan Sekecil Ini Tidak Perlu Diperhatikan Baiklah Sekarang Aku Mohon Pamit Kakak Ji Kukira Sikapmu Tidak Benar Kata Chiang Bingcu Walau Ayah Tidak Di Rumah Tapi Keluarga Kita Akan Kenalan Lama Adik Menyambut Kedatanganmu Sebagai Cuan Rumah Sukalah Menginap Beberapa Hari Tunggulah Ayah Pulang Apakah Paman Dan Bibi Sedih Hati Ji Bun Hampir Saja Dia Meneteskan Air Mete Dia Tidak Ingin Menyinggung Soal Yang Menyedihkan Ini Wataknya Yang Keras Juga Tidak Ingin Mendapatkan Belas Kasihan Orang Lain Katanya Beruntung Beliau Beliau Terhindar Dari Malapetaka Tidak Lama Mereka Bicara Pelayan Sudah Menyiapkan Sebuah Meja Perjamuan Ji Bun Tak Bisa Menolak Terpaksa Dia Iringi Kehendak Chiang Bingcu Makan Minum Setelah Beberapa Cangkir Arak Dan Hidangan Hampir Dilalap Habis Tiba-Tiba Chiang Bingcu Berjingkat Sadar Tanyanya Heran Kakak Ji Maaf Akan Kelancanganku Bukankah Tangan Kirimu Ji Bun Tertawa Getir Terpaksa Dia Ceritakan Rahasia Tangannya Yang Berbisa Terbeliak Kedua Biji Metu Chiang Bingcu Katanya Penuh Haru Ah, Kabarnya Setelah Orang Berhasil Meyakinkan Racun Bu Ingcu Isim Jiu Selama Hidupnya Takkan Bisa Ditawarkan Lagi Apa Betul Ji Bon Manggut-Manggut Dengan Gerakan Berat Katanya Ya, Memang Demikian Besar Perhatian Chiang Bingcu Kenapa Engkau Dulu Mau Meyakinkan Ilmu Beracun Ini-Ini Yang Benar Aku Tidak Bisa Menentang Kehendak Ayah Masing-Masing Orang Memang Punya Nasibnya Sendiri Begitulah, A-I Helaan Napas Chiang Bingcu Mengandung Putus Harapan Sedih Dan Rawan Tiba-Tiba Ji Bun Ingat Kata-Kata Dia Oji Yusian Sing Pikirnya, Apa Betul Dia Memang Ada Maksud Tertentu? Kakak Ji, Aku Tak Kuat Banyak Minum Silakan Kau Makan Sekenyangnya Ji Bun Menghiakan Penasaran Dan Dendam Selama Ini Yang Belum Terlampias Membuat Pikirannya Pepat Tanpa Terasa Secangkir Demi Secangkir Dia Telah Tenggak Puluhan Cangkir Arat Lama Kelamaan Kepala Terasa Berat Pandangan Pun Mulai Kabur Setelah Dia Melihat Dua Bayangan Chiang Bingcu Baru Dia Melonjak Kaget Ia Tau Bahwa Dirinya Mulai Mabok Segera Ia Letakkan Cangkir Dan Bangkit Berdiri Dan Berkata Maaf Akan Kekasaranku Ini Aku Mohon Pamit Saja Begitu Bergerak Badannya Seketika Tergeliat Kaki Terasa Enteng Kepala Amat Berat Hampir Saja Dia Jatuh Tersungkur Untung Chiang Bingcu Lantas Memapahnya Kata Chiang Bingcu Lembut Kau Mabok Kakak Bun Ji Bun Ingin Menolak Bantuan Orang Namun Badan Lemas Dan Kaki Sempoyongan Kepala Pun Pening Terpaksa Dia Mendoprok Duduk Di Kursinya Lagi Selama Hidup Baru Pertama Kali Ji Bun Minum Arak Sampai Mabok Andai Kata Kepandayanya Setinggi Langit Juga Takkan Mampu Mengendalikan Diri Lagi Marilah Kupapah Masuk Ke Kamar Istirahat Kata Si Nona Ma, Mana Boleh Jangan, Jangan Kau Sentuh Tangan Kiriku Aku Tau Kata Chiang Bingcu Dia Tarik Tangan Kanan Ji Bun Serta Memapahnya Keluar Vir Terus Menuju Ke Pintu Rembulan Di Kanan Sana Para Pelayan Yang Meladeni Di Situ Sama Melongo Dan Keripuhan Tanpa Perintah Mereka Tiada Yang Berani Maju Membantu Dengan Langkah Sempoyongan Dan Setengah Terseret Ji Bun Membiarkan Dirinya Dipapah Masuk Sebuah Kamar Buku Begitu Rebah Di Atas Ranjang Badan Terasa Lung Lai Tak Mampu Bergerak Lagi Chiang Bingcu Segera Menurunkan Kelambu Serta Menutup Pintu Dan Tinggal Pergi Waktu Ji Bun Sadar Dan Membuka Mata Matanya Silau Oleh Sinar Lampu Malam Sudah Larut Namun Dia Bergegas Bangun Duduk Kepalanya Masih Terasa Berat Mulut Pun Kering Baru Saja Dia Bergerak Hendak Turun Mengambil Air Sebuah Suara Lembut Berkata, Kakak Bun Mari Minum Teh Sebuah Cangkir Porselin Yang Berbentuk Indah Disodorkan Kedalam Kelambu Ternyata Chiang Bingcu Meladani Dengan Tekun Gugut Dan Malu Ji Bun Dibuatnya Ah, Perhatian Adik Bikin Aku Malu Saja Pikirannya Sedikit Jernih Lalu Katanya Pula Banyak Terima Kasih Sekarang Waktu Apa Jam 4 Pagi Silakan Adik Juga Istirahat Saja Baik, Engkau Juga Harus Tidur Keperluanmu Sudah Kusediakan Silakan Ambil Disini Terima Kasih Kata Ji Bun Dengan Pandangan Tajam Chiang Bingcu Menatap Ji Bun Sekali Lagi Lalu Beranjak Keluar Dengan Langkah Gemulai Tak Lupa Dia Tutup Pintu Dari Luar Ji Bun Duduk Melamun Di Pinggir Ranjang Tak Tahu Betapa Perasaan Hatinya Sekarang Apakah Setimpal Dia Mendapat Pelayanan Begini Laki Perempuan Ada Batasnya Walau Sama-sama Orang Persilatan Namun Batas-Batas Tertentu Masih Harus Dipegang Teguh Lantas Apa Maksud Dan Sikap Chiang Bingcu Yang Luar Biasa Ini Setelah Menghabiskan Secangkir Teh Ji Bun Merbahkan Diri Rasa Kantuknya Sudah Hilang Bayangan Chiang Bingcunan Mulai Masih Terbayang-Bayang Setelah Gulak-Gulik Tak Bisa Tidur Pikirannya Semakin Kusut Akhirnya Ia Bangkit Dan Turun Dari Ranjang Langkah Kakinya Masih Henteng Seperti Mengambang 9.26 Kau Tidak Takut Racun Dia Mondar-Mandir Di Kamar Buku Itu Akhirnya Duduk Di Kursi Dekat Rak Buku Tanpa Tujuan Dia Memandangi Koleksi Buku-Buku Kuno Serta Lukisan Dari Pujangga Jaman Daulu Mendadak Dia Terkesiap Pandangannya Terbeliat Ternyata Di Antara Rak Buku Dan Barang-Barang Antik Sana Pada Kotak Kedua Baris Tengah Tampak Sebuah Patung Buddha Kecil Ukuran Dua Kaki Yang Terbuat Dari Batu Putih Tepat Pada Letak Jantung Dari Patung Itu Berlubang Sebesar Kepalan Anak Kecil Tidak Salah Lagi Patung Buddha Batu Putih Ini Jelas Adalah Senghut Yang Pernah Diperoleh Cipoh Wecu Dan Akhirnya Direbut Oleh Biao Jiyusian Sing Seperti Diketahui Senghut Dipandang Pusaka Perselatan Yang Diperebutkan Berbagai Golongan Bagaimana Mungkin Tau-Tau Berada Di Antara Rak Barang-Barang Antik Di Rumah Ciyang Wibin Berapa Jiwa Sudah Berkorban Karena Senghut Tidak Sedikit Manusia Yang Relah Mengorbankan Jiwa Raga Untuk Merbut Senghut Ini Entah Kera Bagaimana Ciyang Wibin Bisa Mendapatkan Senghut Ini Mestinya Dia Menyimpannya Di Tempat Rahasia Kenapa Hanya Ditaruh Begini Saja Di Antara Koleksi Barang-Barang Antiknya Mungkinkah Dia Tak Tau Seluk-Beluk Dan Nilai Senghut Ini Tapi Ini Tidak Mungkin Senghut Adalah Barang Peninggalan Pek Ciyok Sinni Pui Cihawi Adalah Murid Didiknya Namun Witsu Hwe Mempunyai Hubungan Yang Kental Dengan Pui Cihawi Betapa Banyak Jago-Jago Silar Mitohwe Yang Berkepandaian Tinggi Kenapa Pihak Mereka Dian Saja Tanpa Mengambil Tindakan Hal Ini Benar-Benar Sulit Dimengerti Mungkin Ada Udang Di Balik Batu Lama Sekali Jibun Melamun Mengawasi Saut Markabat Ciyang Wibin Dikenal Cukup Bijaksana Dan Suka Belak-Belakan Hal Ini Pun Sukar Untuk Dijajaki Selagi Dia Tenggelam Dalam Pemikiran Tiba-Tiba Pintu Kamar Berbunyi Berkeriut Dibuka Dari Luar Waktu Jibun Putar Badan Tampak Seorang Tua Bertubuh Tegap Berjenggot Kambing Melangkah Masuk Bahwa Ciyang Wibin Kembali Pada Saat Pagi Buta Begini Hal Ini Betul-Betul Diluar Dugaan Jibun Tersipu-Sipu Dia Melangkah Maju Memberi Hormat Keponakan Tidak Berbudi Memberi Salam Hormat Pada Paman Ciyang Wibin Tergelak-Gelak Sambil Mengelus Jenggotnya Katanya, Hiantit Kebetulan Sekali, Syukurlah Kasudi Berkunjung Ke Rumahku Silakan Duduk Paman Juga Silakan Duduk Oh, Apakah Hiantit Sedang Menikmati Saat Pahit Ini Merah Buka Jibun Saat Pahitnya Likat Ya, Kabarnya Saat Pahit Ini Adalah Barang Pusaka Persilatan Semula Memang Benar, Namun Kini Tidak Kenapa Demikian Apakah Hiantit Tidak Melihat Saat Pahit Ini Rada Ganjil Lubang Yang Tepat Berada Di Hati Saat Hut Ini Maksud Paman Ya, Benar Kemujijatan Saat Terletak Pada Hutsim Hati Buddha, Namun Patung Ini Sudah Tak Berhati Paman Membelinya Dari Tukang Luwak Kulihat Buatannya Cukup Baik Dan Antik Maka Ku Beli Dengan Sepuluh Tahil Perak Dari Mana Paman Tau Kemujijatan Saat Ini Terletak Pada Hutsim Setiap Orang Akan Tau Tiada Sebuah Patung Manapun Yang Dibuat Atau Diukir Tanpa Hati Pada Lubang Itu Ada Bekas-Bekas Cukilan Betapa Tinggi Nilai Kehantikan Saat Hut Ini Bagaimana Mungkin Bisa Terjatuh Ketangan Tukang Luwak Sementara Itu Mereka Sudah Duduk Berhadapan Wajah Ciyang Wibin Menampilkan Rasa Duka Suaranya Pun Sedih Keluargamu Tertimpa Bencana Paman Amat Menyesal Tidak Bisa Memberi Bantuan Apapun Peluh Hati Jibun Air Mati Sudah Berkaca Di Kelopak Matanya Namun Dia Tahan Jangan Sampai Menekes Katanya Terima Kasih Atas Perhatian Paman Siau Tid Bersumpah Akan Membalas Dendam Katanya Kau Sudah Berhasil Mencari Tahu Siapa-Siapa Musuhmu Itu Ya Tapi Masih Belum Bisa Dipastikan Hiantit Hubungan Keluarga Kita Seperti Saudara Kandung Sendiri Aksi Apa Yang Hendak Kau Lakukan Sukalah Kau Memberitahu Kepadaku Lebih Dulu Baik Keponakan Berjanji Ai Ayahmu Berwata Aneh Dan Menyendiri Sejak Peristiwa Itu Terjadi Selama Ini Tak Pernah Dia Muncul Tentunya Kau Tahu Dimana Jejaknya Sekarang Terbayang Akan Kematian Ayahnya Yang Mengenaskan Di Hutan Tak Tertahan Lagi Bercucuran Air Matanya Giginya Berkerutukan Menahan Gelora Sakit Hatinya Sorot Matanya Pun Penuh Kebencian Wajahnya Pucat Pasih Ingin Menerangkan Namun Mengingat Ini Adalah Nasib Jelek Dirinya Sendiri Segala Siksa Derita Harus Ditanggung Sendiri Maka Dengan Sedih Ia Menjawab Sampai Sekarang Keponakan Juga Sedang Berusaha Menemukan Ayah Lalu Bagaimana Ibumu Jejak Ibu Pun Tidak Diketahui Ai Agaknya Takdir Memang Berkehendak Demikian Kuharap Keponakan Tidak Usah Putus Asa Aku Sudah Minta Bantuan Orang Untuk Mencari Mereka Demikian Kata Ciyang Wibin Lalu Dia Bertanya Kau Kemari Lantaran Soal Lantingan Ting Pualam Itu Keponakan Amat Menyesal Soal Ini Tidak Perlu Dibuat Risau Paman Punya Care Untuk Menyelesaikannya Tapi Keponakan Tidak Tenteram Ciyang Wibin Menepukur Sebentar Katanya Kemudian Tentunya Kau Sudah Tahu Akan Ikatan Jodohmu Dengan Anak Cu Oleh Ayahmu Dulu Anak Cu Juga Pernah Dapat Pertolonganmu Dari Orang-Orang Cipto HWE Arti Dari Pemberian Anting-Anting Itu Memang Amat Mendalam Tapi Paman Tidak Akan Memaksakan Soal Ini Soal Jodoh Harus Sama-sama Disetujui Oleh Kedua Pihak Dia Hentikan Kata-Katanya Sambil Mengawasi Reaksi Jibun Jibun Menjadi Gundah Dan Bingung Soal Ikatan Jodoh Ini Tidak Akan Dia Sangkal Ciyang Bin Cu Termasuk Seorang Gadis Jelita Namun Tangan Kirinya Yang Berbisa Merupakan Penghalang Yang Membatasi Diri Untuk Berdekatan Dengan Lawan Jenisnya Apalagi Keluarganya Tertimpa Bencana Sebelum Sakit Hati Terbalas Betapapun Dia Pantang Membicarakan Jodoh Maka Dia Berkata Tentunya Paman Sudah Tahu Akan Rahasia Tangan Berbisa Keponakan Berubah Air Muka Ciyang Wibin Katanya Ya Ini Memang Soal Pelik Tapi Paman Akan Berusaha Untuk Mendapat Obat Penawarnya Meski Harus Mengorbankan Apapun Kebaikan Paman Akan Terukir Dalam Melubuk Hati Keponakan Cuma Racun Ini Mungkin Tidak Ada Obat Penawarnya Tian Punya Kuasa Manusia Berusaha Asal Kita Mau Berusaha Tidak Ada Sesuatu Persoalan Yang Tidak Bisa Dibereskan Demikian Pula Tidak Ada Racun Yang Tak Bisa Ditawarkan Menawarkan Racun Soal Gampang Sulit Untuk Melenyapkan Landasan Lewakangnya Soal Ini Boleh Kita Tunda Saja Bagaimana Pendapatmu Terhadap Bing Cu Serba Susah Bagi Jibun Untuk Memberi Jawaban Gadis Baju Merah Pui Chi Hawei Terlebih Dulu Menarik Perhatiannya Namun Setelah Tau Orang Sekomplotan Dengan Musuhnya Rasa Cintanya Ini Sudah Pudar Begitu Tinggi Cinta Murni Tianta Inoki Terhadap Dirinya Sayang Kelakuannya Terlalu Tercelak Gadis Semacam Chiang Bing Cu Memang Jodoh Yang Setimpal Dan Menjadi Idam-Idaman Banyak Orang Dem-dem Sakit Hati Keluarga Belum Terbalas Mati Hidup Diri Sendiri Juga Sukar Diramalkan Ilmu Berbisa Merupakan Penghalang Yang Terbesar Lagi Kalau Tiada Harapan Untuk Ditawarkan Sebagai Seorang Laki-Laki Sejati Mana Boleh Menelantarkan Masa Remaja Seorang Gadis Yang Punya Masa Depan Gemilang Maka Dengan Sungguh Dia Berkata Budi Luhur Dan Perhatian Paman Tak Berani Keponakan Melupakan Dan Menampik Apalagi Ada Perintah Orang Tua Namun Keponakan Sekarang Belum Berani Menerimanya Kenapa Selama Ilmu Beracun Ini Masih Melekat Pada Tubuh Keponakan Betapapun Keponakan Tak Berani Menyanyiakan Masa Remaja Adik Cu Memang Bijaksana Keputusanmu Namun Bing Cu Si Budak Itu Sudah Bersumpah Dalam Hati Betapapun Dia Tidak Akan Mengingkari Janji Kedua Keluarga Yang Telah Menjodohkan Kalian Jibun Amat Menyesal Katanya Harap Paman Suka Membujuk Adik Cu Dan Menjelaskan Kesulitan Keponakan Ini Wata Adikmu Terlalu Keras Dan Kukuh Tiada Gunanya Aku Membujuknya Jibun Menunduk Dengan Mas Gul Lama Dia Termenung Lalu Berkata Sambil Langkat Kepala Baiklah Si Outit Berjanji Dikala Ilmu Beracun Ini Dapat Ditawarkan Saat Itulah Si Outit Akan Memenuhi Janji Perjodohan Ini Ciyang Wibun Mengunjuk Rasa Serba Susah Lama Sekali Ia Pun Berdiam Diri Agaknya Paman Ada Kesulitan Silakan Katakan Saja Ciyang Wibun Berdiam Sesaat Lamanya Lagi Dengan Apa Boleh Buat Akhirnya Dia Buka Suara Adikmu Mengatakan Tergerak Hati Jibun Lebih Besar Keinginan Untuk Tahu Tanyanya Paman Jelaskan Saja Anak Cu Bilang Umpama Ti Ada Obat Penawarnya Terpaksa Terpaksa Apa Terpaksa Potong Saja Lengan Kirimu Jibun Betul-Betul Kaget Namun Dia Mengakui Memang Hanya Inilah Jalan Satu-Satunya Walau Keputusan Itu Agak Kejam Namun Kesalahan Terletak Pada Seng Ayah Yang Telah Menurunkan Ilmu Buing Cui Sim Jiu Ini Padanya Kemungkinan Seng Ayah Dulu Mempunyai Perhitungannya Sendiri Meski Kesalahan Sudah Terjadi Kini Beliau Sudah Meninggal Sebagai Seorang Anak Yang Harus Berbakti Kepada Orang Tua Apa Pula Yang Harus Diakatakan Maksud Ciyang Bing Cui Juga Baik Tujuannya Hanya Ingin Menikah Dengan Dirinya Tujuan Baik Dan Luhur Ini Sekaligus Menandakan Betapa Mendalam Dan Suci Murni Cintanya Terhadap Dirinya Maksud Adik Cui Cukup Mengharukan Memang Care Itu Boleh Dilaksanakan Bila Terpaksa Namun Demikian Keponakan Akan Menjadi Seorang Cacat Apakah Setimpal Berjodoh Dengan Adik Cui? Hyantit Paman Sudah Bilang Akan Berusaha Mendapatkan Obat Penawarnya Meski Harus Mengorbankan Apapun Sekarang Soal Ini Boleh Dikesampingkan Dulu Masih Ada Persoalan Yang Perluku Sampaikan Kepada Paman Ya, Katakan Saja Dendam Keluarga Betapapun Harus Dibalas Jejak Ayah Bunda Belum Terang Mati Hidup Keponakan Kelak Sukar Diramalkan Maka Usul Paman Ini Kukira Ditunda Dulu Ayahmu Seorang Luar Biasa Tentu Dia Pun Punya Perhitungan Yang Luar Biasa Pula Aku Percaya Secara Diam Diam Dia Pasti Sudah Mengatur Rencana Untuk Menuntut Balas Kuharap Di Dalam Setiap Langkah-Langkah Keponakan Harus Dipikir Dulu Secara Sekusama Berlinang-linang Air Mati Jibun Ayahnya Sudah Meninggal Rencana Apa Pula Yang Dapat Dilakukan Beliau Sayang Dia Belum Mampu Menumpas Para Musuhnya Secepat Mungkin Ciyang Wibin Berbangkit Katanya, Kau Masih Harus Istirahat Hari Sudah Hampir Terang Tanah Segala Persoalan Bicarakan Besok Saja Jibun Ikut Berdiri Katanya, Setelah Terang Tanah Keponakan Ingin Pamit Tidak, Jangan Betapapun Kau Harus Menginap Beberapa Hari Di Sini Habis Berkata Ciyang Wibin Lantas Keluar Perasaan Peluh Dan Sedih Yang Belum Pernah Dirasakan Oleh Jibun Tiba-Tiba Merangsang Sanu Berinya Masa Depan Masih Kabur Nasib Apa Yang Maka Menimpa Dirinya Api Lilin Sudah Guram Cuaca Di Luar Sudah Mulai Remang-Remang Fajar Telah Menyingsing Sekonyong-Konyong Terdengar Jengekan Tawa Dingin Di Luar Kamar Buku Begitu Dingin Dan Menggiriskan Sekali Tawa Ini Bukan Kepalang Kejut Jibun Dia Berjinkrak Berdiri Bentaknya Siapa Sebat Sekali Badannya Melayang Keluar Kamar Dan Hindap Di Luar Pekarangan Gerakan Jibun Cukup Sebat Namun Tiada Sesuatu Bayangan Yang Dilihatnya Tengah Da Melenggong Kembali Terdengar Jengek Tawa Dingin Tadi Kali Ini Berkumandang Dari Arah Wungan Sebelah Kiri Reaksi Jibun Boleh Dikata Sudah Teramat Cepat Bagai Anak Panah Tubuhnya Segera Meluncur Ke Atas Wungan Dilihatnya Sesosok Bayangan Abu-Abu Tengah Kabur Ke Arah Barat Karena Gregetan Tanpa Pikir Jibun Segera Mengejar Dengan Kencang Bayangan Itu Sungguh Sangat Gesit Dan Cepat Sekali Dalam Sekejap Bayangan Itu Tau-Tau Sudah Lenyap Di Balik Wungan Rumah Sekitarnya Tau Tiada Harapan Menyusu Lagi Dengan Lesu Jibun Putar Balik Baru Saja Badannya Meluncur Turun Di Pekarangan Dilihatnya Cilang Wibin Beserta Beberapa Orang Pembantunya Tengah Ribut-Ribut Di Kamar Bingcu Berlari Keluar Memapaknya Katanya Kakak Bun Adakah Kau Lihat Jejak Musuh Cepat Sekali Gerakan Orang Itu Aku Kehilangan Jejaknya Sahut Jibun Apa Yang Terjadi Di Dalam Sahut Telah Dicuri Orang Tutur Si Nona Jibun Menjadi Kikuk Dan Rikuh Dia Merasa Dirinya Teramat Bodoh Begitu Gampang Dikelabungi Dengan Pancingan Orang Meninggalkan Kamar Buku Sehingga Sekhut Dicuri Orang Seperti Tidak Terjadi Apa Apa Ciyang Wibin Melangkah Keluar Katanya Hantik Tidak Usah Berkecil Hati Sekhut Sudah Tak Berharga Lagi Hilang Ya Sudahlah Sementara Itu Hari Sudah Terang Tanah Ciyang Wibin Bersama Puterinya Mengundurkan Diri Jibun Kembali Ke Kamar Dan Membersihkan Badan Tak Lama Kemudian Seorang Kacung Membawanya Ke Ohil Yang Kemarin Jibun Bicara Dengan Ciyang Wibin Ciyang Wibin Berdua Sudah Menunggu Kedatangannya Mereka Menyambut Dengan Hangat Walau Sarapan Pagi Tapi Hidangan Cukup Banyak Ragamnya Setelah Makan Dengan Kukuh Jibun Minta Diri Terunjuk Rasa Hambar Seperti Kehilangan Sesuatu Pada Wajah Ciyang Bingcu Walau Ciyang Wibin Sudah Memujuk Berulang Kali Tapi Jibun Tetap Kukuh Hendak Menunaikan Tanggungjawab Keluarga Hari Itu Jibun Lantas Meninggalkan Tempat Keluarga Ciyang Dengan Langkah Lebar Jibun Meninggalkan Kai Hong Langsung Menuju Ke Tompek San Kini Dia Merasa Sudah Tiba Saatnya Untuk Beraksi Pertama Dia Harus Menuju Ke Witsu HWM Menyelidiki Jejak Ciyang Kean Hong Lalu Menuntut Balas Secara Terbuka Lebekang Dan Kepandayan Silatnya Sekarang Sudah Meyakinkan Untuk Menuntut Balas Seorang Diri Hari Itu Dia Tiba Di Tempat Yang Dulu Untuk Pertama Kali Dia Melihat Gadis Baju Merah Pui Cihawai Sehingga Membatalkan Niatnya Mengajukan Lamaran Kepada Putri Keluarga Ciyang Serta Merta Langkahnya Merandek Terbayang Akan Pengalaman Selama Ini Cintanya Bertepuk Sebelah Tangan Namun Sejak Tau Pui Cihawai Adalah Segolongan Dengan Para Musuhnya Cintanya Itu Sudah Lama Pudar Apalagi Cui Pihawai Sekarang Sudah Dinodai Oleh Leokin Majikan Muda Dari Cipto Hwe Tengah Dia Berdiri Melamun Tiba-Tiba Bayangan Merah Nanmolek Semampai Terbayang Di Kelopak Matanya Berdegup Jantungnya Di Akira Pandangannya Kabur Setelah Dikucek-Kucek Jantungnya Berdebar-Debar Setelah Melihat Lebih Jelas Lagi Kiranya Bayangan Merah Itu Memang Betul Pui Cihawai Adanya Wajah Pui Cihawai Agak Pucat Badang Pun Rada Kurus Sorot Matanya Pudar Menampilkan Kepedihan Lekas Jibon Mendekatinya Sapanya Selamat Bertemu Nona Pui Pui Cihawai Berhenti Sambil Berpaling Mukanya Yang Pucat Bersemu Merah Namun Cepat Sekali Sikapnya Berubah Dingin Pula Katanya Tawar Oh, Kiranya Tuan Tunggu Sebentar Nona Pui Seru Jibon Memburu Maju Waktu Melihat Orang Hendak Pergi Ada Urusan Yang Hendak Kubicarakan Dengan Nona Jadi Kau Mencari Aku Tanya Pui Cihawai Ada Apa-Apakah Nona Betul Murid Pek Cok Sin Nih Tanya Jibon Pui Cihawai Melengak Dengan Heran Dia Balas Bertanya Untuk Apa Tuan Tanya Hal Ini Ada Beberapa Persoalan Yang Ingin Kuketahui Mengingat Tuan Pernah Menolong Aku Sebagai Tamu Kehormatan Perkumpulan Kami Pula Baiklah Ku Jawab Pertanyaan Ini Secara Terus Terang Aku Bukan Murid Beliau Apa Teriak Jibon Tertegun Heran Kau Bukan Murid Sini? Lalu Dari Mana Nona Bisa Tau Rahasia Sakut Itu Sehingga Diburu-Buru Orang Persilatan Maaf Hal Ini Tak Bisa Kujelaskan Maksud Jibon Hendak Mencari Tau Jejak Toh Jilan Adik Kandung Pek Cok Sin Mi Perempuan Yang Harus Ditemuinya Sesuai Pesan Seorang Tua Aneh Di Bawah Jurang Harapan Itu Kini Menjadi Kosong Namun Dia Tidak Putus Asa Tanyanya Apa Betul Nona Tidak Hubungan Apa-Apa Dengan Sin Mi Hubungan Si Memang Ada Sahuk Pui Cihawai Kaku Sambil Mengerut Kening Syukurlah Kalau Begitu Cahi Hei Ingin Mencari Tau Seseorang Kepada Nona Mencari Siapa Ayah Itu Adik Kandung Sin Mi Yang Bernama Toh Jilan Bergetar Badan Pui Cihawaii Air Muka Pun Berubah Tanyanya Melongo Untuk Apa Tanya Tentang Beliau Cahi Hei Mendapat Pesan Seseorang Untuk Mencari Tau Jejaknya Pesan Siapa Seorang Tua Namun Cahi Hei Sendiri Tidak Tau Nama Dan Gelarannya Sayang Beliau Sudah Tak Berada Di Dunia Fana Ini Sudah Meninggal Maksudmu Jibun Menegas Ya Sudah Lama Meninggal Dunia Tolong Tanya Dimanakah Pusara Beliau Kaget Dan Heran Pui Cihawaii Menatap Jibun Kepalanya Sedikit Menggeleng Sahutnya Hal Ini Tak Boleh Kukatakan Jibun Menarik Napas Panjang Pikirnya Kalau Dia Sudah Meninggal Biarlah Ku Beri Kabar Secara Terus Terang Kepada Orang Tua Aneh Itu Timbul Juga Rasa Kasihan Terhadap Orang Tua Itu Hanya Karena Ingin Bertemu Sekali Lagi Dengan Kekasih Maka Orang Tua Itu Bertahan Hidup Sekian Puluh Tahun Di Bawah Jurang Dengan Siksa Derita Betapa Kejam Akhir Dari Semua Ini Soal Lain Segera Timbul Dalam Benaknya Hawa Hitang Yang Selama Ini Lenyap Kini Kentara Pula Di Antara Kedua Alisnya Sikapnya Pun Kembali Kaku Dingin Membuat Pui Cihawaii Menyurut Jari Nona Juga Anggota Witu Hwee Tanyanya Pui Cihawaii Mengiakan Samlil Mengangguk Berkerutuk Gigi Jibun Sedapat Mungkin Dia Tekan Emosinya Namun Suaranya Semakin Dingin Kaku Apa Nona Tau Kenapa Witu Hwee Bermusuhan Dengan Jitsing Pang Cu Ji Ing Hang Kau Untuk Apa Kau Tanya Hal Ini Karena Cahi Hei Ingin Tau Duduknya Persoalan Nah Jawablah Nona Witu Hwee Akikatnya Tidak Bermusuhan Dengan Jitsing Po Akan Tetapi Jitsing Po Hancur Lebur Rentah Aku Tak Tau Ji Ing Hang Ditemukan Mati Di Dalam Hutan Dengan Mengenaskan Siapa Pula Yang Membunuhnya Tidak Tau Nona Pui Tak Tahan Jibun Menahan Rangsangan Dendam Dan Benci Suaranya Bengis Hari Ini Kau Harus Menjawab Pertanyaanku Sejujurnya Kenapa Aku Harus Menjawab Tidak Sudi Sahup Pui Cihawaii Ketus Demi Mencapai Tujuanku Aku Tidak Segan-Segantun Tangan Secara Keji Kau Hendak Membunuhku Teriak Pui Cihawaii Mukanya Yang Pucat Menjadi Merah Padam Untuk Membunuhmu Segampang Membalikan Tangan Jawab Pertanyaanku Dimana Siang Koan Hong Sekarang Siang Koan Hong Untuk Apa Kau Mencari Dia Pui Cihawaii Balas Bertanya Bukankah Kau Pernah Menolong Jiwanya Ya Tempo Hari Aku Belum Terlibat Dalam Urusan Ini Sekarang Soal Ini Boleh Kau Tanya Kepada Hwaii Kusaja Tentu Akanku Cari Dia Tapi Sekarang Kau Yang Kutanyai Aku Tidak Sudi Menjawab Jibun Menggeram Murka Secepat Kilat Dia Mencengkeram Pergelangan Tangan Pui Cihawaii Tangan Berbisa Segera Terangkat Tinggi Katanya Mengancam Untuk Membunuhmu Sekarang Bagiku Segampang Memites Seekor Semut Bergetar Tubuh Pui Cihawaii Air Mukanya Berubah Matanya Mendelik Tanpa Bicara Ia Menatap Jibun Dengan Penuh Kebencian Lepaskan Dia Sekonyong-Konyong Sebuah Hardikan Berkumandang Dari Belakang Cepat Jibun Menoleh Dilihatnya Seorang Setengah Tua Berperawakan Sedang Bermuka Tirus Bermata Sipit Berdiri Dua Tombak Di Belakangnya Jubahnya Hitam Rambut Kepalanya Diikat Kain Hitam Pula Dan Danan Demikian Rada Ganjil Dan Aneh Cuan Orang Kosen Dari Mana Tanya Jibun Kwe Eloh Jin Mendelik Buas Matu Jibun Ancamnya Kalau Kau Masih Ingin Hidup Lekas Enya Dari Sini Orang Yang Menamakan Dirinya Kwe Eloh Jin Atau Orang Lewat Di Jalanan Ini Tertawa Menyengir Ujarnya Tegak Suseng Membulal Saja Kepada Orang Lain Memangnya Dendam Dan Amarah Jibun Tidak Terlampias Kata-Kata Orang Ini Seperti Api Disiram Minyak Membuat Amarahnya Semakin Berkobar Desisnya Dingin Kau Betul-Betul Ingin Mampus Nanti Dulu Aku Kemari Hendak Membuat Perhitungan Dagang Dengan Kau Perhitungan Dagang Apa? Aku Tidak Punya Minat Tegak Suseng Setelah Kujelaskan Kutanggung Minatmu Pasti Besar Sebelum Orang Bicara Habis Sebat Sekali Jibun Melepaskan Tangan Pui Cihawi Terus Menubruk Ke Arah Kwe Eloh Jin Tangan Berbisa Sekaligus Menyerang Dengan Gerakan Secepat Kilat Tahu-Tahu Dia Sudah Mencengkeramnya Pula Pergelangan Tangan Pui Cihui Dan Berdiri Di Tempatnya Semula Betapa Cepat Dan Tangkas Gerakannya Ini Sungguh Luar Biasa Tapi Hasil Dari Serangannya Sungguh Diluar Dugaannya Kwe Eloh Jin Yang Kena Serangan Tangan Berbisa Tidak Roboh Binasa Orang Malah Berdiri Tersenyum Simpul Diam-Diam Jibun Menjadi Sansiakan Ilmu Pukulan Berbisa Yang Diakinkannya Selama Ini Ternyata Kwe Eloh Jin Kebal Terhadap Racun Latihannya Apa Betul Masih Banyak Lagi Orang-Orang Yang Tidak Mempan Terhadap Racun Jahatnya? Seperti Tidak Kurang Suatu Apa? Kwe Eloh Jin Berkata Tegak Suseng Marilah Kita Bicarakan Soal Dagang Itu Tanpa Sadar Jibun Bertanya Kau Tidak Takut Racun Bu Ing Cui Simjil Memang Teramat Jahat Namun Bagiku Racun Itu Bukan Apa-Apa Ujar Kwe Eloh Jin Tertawa Lebar Siapakah Kau Tanya Jibun? Orang Lewat Apa Maksud Dan Tujuanmu Sejak Tadi Sudah Kukatakan Untuk Membicarakan Soal Dagang Baiklah Coba Kau Terangkan Sebelum Bicara Orang Lewat Seperti Menahan Perasaannya Katanya Dengan Ada Yang Dibuat Setenang Mungkin Bukankah Kau Ingin Memperoleh Kembali Barangmu Yang Hilang-Barang-Hilang Teriak Jibun? Barang Apa Anting-Anting Pualam Yang Tak Termilai Harganya Untuk Mengambil Luang Dimana Saja? Seperti Hendak Meledak Dada Jibun Sinar Matanya Liar Suaranya Mengancam Gemetar Bagus Sekali Jadi Yang Merebut Anting-Anting Itu Adalah Kau Berani Kau Bicara Soal Dagang Segala Di Hadapanku 9.27 Rahasia Rumah Setan Di Kehong Orang Lewat Terloroh-loroh Katanya Tegak Suseng Jangan Kau Umbar Amarahmu Jangan Kau Harap Bisa Merebutnya Kembali Tanpa Memberikan Imbalan Kepadaku Bukan Saja Anting-Anting Itu Harus Kurebut Kembali Kepalamu Juga Harus Kupenggal Itulah Yang Harus Kau Berikan Padaku Baiklah, Boleh Coba Tantang Orang Itu Untuk Kedua Kali Jibun Melepas Pegangan Tangan Pui Chi Hwei Pelapak Tangannya Terus Memukul Ke Arah Orang Lewat Betapa Dasyat Kekuatan Pukulan Bagai Gugur Gunung Ini Tapi Hanya Sekali Berkelebat Tau-tau Orang Lewat Sudah Menyingkir Tiga Tombak Jauhnya Gerakan Badan Begitu Gesit Dan Enteng Sungguh Tidak Kalah Dibandingkan Biao Jius Yan Sing Gerakan Seringan Kapas Seperti Setan Melayang Ditambah Orang Juga Tidak Gentar Terkena Pukulan Beracunnya Ini Lebih Meyakinkan Jibun Bahwa Orang Ini Memang Betul Adalah Orang Yang Merebut Anting-Antingnya Pui Chi Hwei Tetap Berdiri Kaku Di Tempatnya Tanpa Bergerak Seolah-olah Apa Yang Terjadi Di Sekelilingnya Tidak Dilihat Dan Tak Didengar Peduli Amat Semua Peristiwa Yang Tiada Sangkut Paut Dengan Dirinya Tegak Suseng Orang Lewat Berseru Memberi Peringatan Kalau Men Pukul Lagi Terpaksaku Tinggal Pergi Saja Hektometer Memangnya Kau Bisa Lolos Omong Kosong Sungguh Menggelikan Kalau Berhantam Sepuluh Atau Dua Puluh Kali Pukulanmu Masih Belum Apa-Apa Bagiku Kalau Mau Pergi Memangnya Kau Mampu Merintangi Katakan Apa Kehendakmu Bentak Jibun Dongkol Gampang Saja Serahkan Dia Kepadaku Anting-Anting Akanku Kembalikan Padamu Nah Kita Main Barter Tergerak Hati Jibun Tanyanya Dia Kenapa Aku Harus Serahkan Dia Padamu Untuk Barter Kutukar Dengan Barangmu Yang Hilang Mendelik Gusar Pandangan Pui Cihawi Mengawasi Orang Lewat Tapi Tetap Tidak Bersuara Memang Jibun Ingin Sekali Mendapatkan Anting-Antingnya Yang Hilang Tapi Tegakah Dan Menyerahkan Pui Cihawi Sebagai Barang Tukaran Apa Pula Maksud Orang Lewat Dengan Mengajukan Syarat Yang Tidak Berperi Kemanusiaan Ini Maka Dia Mendengus Dingin Katanya Apa Maksudmu Sebenarnya Tenang-Tenang Saja Sikap Orang Lewat Katanya Bukankah Tadi Kau Hendak Membunuhnya Kalau Sekarang Di Aku Tukar Anting-Anting Pualam Itu Kan Tidak Merugikan Kau Pernah Apa Kau Dengan Dia Apa Tujuanmu Menghendaki Dirinya Tanya Jibun Bukan Apa Apaku Soal Untuk Apa Aku Ingin Memiliki Dia Itu Bukan Urusanmu Sahut Orang Lewat Lalu Dia Merogoh Kantong Mengeluarkan Anting-Anting Pualam Serta Ditimang-Timang Di Telapak Tangannya Lalu Segera Ia Menyimpannya Pula Nyata, Anting-Anting Itu Memang Betul Adalah Miliknya Yang Hilang Itu Serasa Pecah Kepala Jibun Saking Murka Sekonyong-Konyong Telapak Tangannya Menyapu Kedepan Serangan Ini Secepat Kilat Menyambar Kekuatannya Bukan Olah-Olah Hebatnya Karena Tidak Menduga Dan Kurang Siaga Orang Lewat Tersampuk Sempoyongan Oleh Damparan Angin Kencang Ini Amarah Jibun Sudah Memuncak Begitu Sampukan Tangan Berhasil Membuat Orang Gentil Sayangan, Kembali Pukulan Kedua Menyusul Diba Namun Orang Lewat Sempat Melintangkan Tangan Menangkis Di Tengah Suara Keras Beserta Angin Kencang Berderai Keempat Penjuru Terdengar Keluhan Tertahan Orang Lewat Menyurut Mundur Beberapa Langkah Mendapat Angin Dengan Kedua Pukulannya Jibun Tidak Menyanyiakan Kesempatan Segera Ia Mendesak Maju Secepat Kilat Jari-Jarinya Mencengkeram Kedada Lawan Kali Ini Orang Lewat Memperlihatkan Kemampuan Silatnya Yang Luar Biasa Tampak Bayangannya Melejit Kesana Terus Mengoget Seperti Ikan Selicin Belut Tau-Tau Orang Sudah Menyingkir Dari Cakaran Tangan Jibun Terdengar Pula Suara Teriakan Kaget Tau-Tau Pui Cihawai Menjadi Tawanan Si Orang Lewat Gerakan Orang Ini Betul-Betul Di Luar Dugaan Jibun Keruan Ia Melenggong Dengan Sombong Dan Tertawa Senang Orang Lewat Berkata Tegak Suseng Sekarang Kak Sudah Tiada Hak Untuk Barter Lagi Dengan Aku Hektometer Kau Kira Bisa Pergi Dengan Selamat Sekali Jinjing Terus Dikempit Mendadak Orang Lewat Melenting Jauh Kesana Namun Sekali Berkelebat Jibun Juga Sudah Melejit Kesana Menghadang Di Depannya Sekaligus Dia Melontarkan Serangan Mematikan Orang Lewat Dipaksa Mundur Ketempatnya Semula Dengan Langkah Berat Jibun Mendesak Maju Berani Kau Turun Tangan Dialah Yang Akan Mati Lebih Dulu Ancam Orang Lewat Menyeringai Sadis Jibun Nekat Jengeknya Kau Pun Tidak Akan Hidup Kalau Bertangan Kosong Mungkin Kau Punya Kesempatan Buat Lolos Tapi Dengan Menggondol Dia Jangan Harap Kau Bisa Pergi Hal Ini Memang Betul Orang Lewat Hanya Mengandal Gerakan Tubuhnya Yang Lihai Dan Sedikit Lebih Tinggi Dari Jibun Bicara Soal Wekang Dia Malah Lebih Rendah Dua Tingkat Kalau Dia Berkukul Hendak Menggondol Pergi Pui Cihawi Betapapun Gerakannya Juga Kurang Leluasa Dengan Sendirinya Permainan Silatnya Akan Terhalang Bagaimana Mungkin Dia Mampu Meloloskan Diri Kau Tidak Mau Menukarnya Dengan Anting-Anting Itu Berarti Jiwanya Tidak Lebih Berharga Daripada Anting-Anting Itu Kau Keliru Aku Bisa Membunuhnya Karena Soal Sakit Hati Tapi Untuk Barter Masakah Aku Ini Manusia Rendah Yang Sudi Berbuat Sekeji Itu Tegak Suseng Jangan Kau Membual Aku Tau Kau Ingin Dia Hidup Untuk Mengorek Keterangan Asal Usul Para Musuhmu Bukan Dam Diam Terperanjat Jiwun Segala Persoalan Dirinya Agaknya Sudah Tergenggam Di Tangan Orang Katanya Dingin Dari Orang Lampun Aku Bisa Mendapat Keterangan Yang Kuinginkan Lepaskan Dia Agaknya Orang Lewat Gentar Menghadapi Tekat Jiwun Yang Membara Sesaat Dia Berpikir Lalu Katanya Tegak Suseng Anggaplah Aku Berhasil Memungut Dia Tanpa Sengaja Soal Barter Batal Saja Tapi Anting-Anting Tetap Ku Kembalikan Padamu Sebetulnya Jiwun Hampir Terbujuk Namun Teringat Anting-Anting Soal Kecil Lebih Penting Adalah Menuntut Balas Hanya Pui Chi Hwi Satu-Satunya Sumber Untuk Menyelidiki Para Musuhnya Betapapun Dia Tidak Boleh Menyanyiakan Kesempatan Baik Ini Segera Ia Menjawab Tidak Bisa Tegak Suseng Untuk Membunuhnya Sekarang Aku Tidak Perlu Mengeluarkan Banyak Tenaga Kalau Dia Betul-Betul Mampus Di Tanganku Apa Yang Akan Kau Peroleh Memang Tepat Dan Lihai Gertakan Orang Lewat Itu Kalau Betul Dia Membunuh Pui Chi Hwi Terus Tinggal Pergi Bukankah Hanting-Hanting Itu Tetap Takkan Berhasil Diminta Kembali Namun Jibun Juga Maklum Bahwa Orang Lewat Ini Ingin Membawa Pergi Pui Chi Hwi Pasti Punya Maksud Tertentu Untuk Ini Tidak Mungkin Dia Berani Membunuhnya Maka Dengan Mendengus Dia Berkata Kau Membunuh Dia Lalu Aku Membunuhmu Itulah Akhirnya Memangnya Kau Mampu Membunuhku Cemoh Orang Itu Jibun Menggerung Gusar Belum Lenyap Suara Gerungannya Jari-Jari Tangannya Sudah Mencengkeram Dengan Gerakan Yang Luar Biasa Namun Orang Lewat Berkelit Ke Kiri Terus Menerjang Ke Kanan Serangan Jibun Tidak Menjadi Kendur Beruntun Jari Tangannya Bekerja Dengan Serangan Lihai Karena Tangannya Memegangi Pui Chi Hwi Betapa Tinggi Dan Lihai Gerakan Orang Lewat Lama Kelamaan Menyurut Juga Kret, Suatu Ketika Jari Jibun Berhasil Menarik Kain Hitang Yang Mengikat Rambut Kepala Orang Lewat Hah, Seketika Jibun Menjeret Kaget Sambil Menyurut Mundur Matanya Terbeliak Dengan Muka Pucat Lalu Merah Dan Kehijauan Mimiknya Seperti Orang Ketakutan Melihat Setan Iblis Ternyata Di Atas Kuping Sebelah Kanan Orang Lewat Kelihatan Codet Bekas Memanjang Codet Ini Memberi Kesan Yang Mendalam Bagi Jibun Begitu Tajamnya Seperti Goresan Pisau Di Ulu Hatinya Dalam Benatnya Selalu Terbayang Orang Berkedok Berjubah Sutera Yang Kepalanya Ada Codet Bekas Luka Jadi Antara Orang Berkedok Laki-Laki Muka Hitam Dan Orang Lewat Ini Ternyata Adalah Satu Orang Jadi Dia Belum Mati Dengan Kedua Tangannya Sendiri Dia Mengebur Dua Orang Yang Sama-sama Berkedok Dan Berjubah Sutera Salah Satu Adalah Ayahnya Lalu Siapa Yang Satu Lagi? Mungkinkah Masih Ada Orang Ketiga? Sungguh Luar Biasa Berulang Kali Orang Ini Hendak Menghabiskan Jiwanya Kini Hendak Membawa Pui Chihawaii Kenapa? Lekas Jibun Tenangkan Diri Waktu Dia Menyapu Pandang Sekelilingnya Ternyata Orang Lewat Dan Pui Chihawaii Sudah Lenyap Agaknya Orang Melarikan Diri Waktu Dirinya Linglung Tadi Siapa Dia? Siapa Dia Tak Tertahan Jibun Berteriak-teriak Seperti Orang Gila Bukan Saja Kejadian Ini Teramat Aneh Juga Amat Menakutkan Di Antara Serangkaian Kejadian Ini Seakan-Akan Berselubung Suatu Teka-Teki Yang Serba Misterius Namun Teka-Teki Yang Menakutkan Ini Tidak Mudah Dibongkar Jibun Tenggelam Dalam Pemikirannya Sepak Terjang Orang Seperti Setan Gentayangan Dengan Bentuk Wajah Yang Selalu Berubah Gerakan Badan Yang Terlalu Hebat Dan Mengejutkan Secara Wajar Dia Lantas Berpikir Kepada Biao Jiu Sian Sing Dia Lebih Condong Menaruh Curiga Kepada Biao Jiu Sian Sing Karena Orang Ini Pun Memiliki Gerakan Tubuh Dan Ginkang Sehebat Itu Lagi Tidak Takut Menghadapi Bu In Cui Sim Jiu Yang Amat Beracun Itu Ya Pasti Dia, Kecuali Dia Pasti Tidak Ada Orang Yang Punya Kemampuan Seperti Itu Demikian Pula Jib Singko Jin Bukan Mustahil Adalah Samarannya Teka-Teki Ini Harus Cepat Dibongkar Kalau Tidak Dirinya Takkan Hidup Tenang Salah-Salah Jiwa Sendiri Bisa Melayang Oleh Kelicikan Dan Kelicinan Musuh Gedung Setan Di Kota Cinyang Seperti Apa Yang Dikatakan Tiantai Moki Adalah Sarang Atau Tempat Sembunyi Biao Jiu Sian Sing Katanya Istri Dan Seorang Puteranya Berdiam Di Gedung Setan Itu Tempo Hari Kalau Tidak Ketemu Tabib Keliling Dan Dipancing Keluar Kota Mungkin Teka-Teki Ini Sudah Berhasil Dibongkarnya Untuk Menuju Tong Pek San Kebetulan Harus Lewat Kota Cinyang Setelah Dipikir Secara Sekusama Ji Bun Berkeputusan Untuk Mampir Ke Kota Cinyang Mencari Diao Jiu Sian Sing Segera Dia Keluar Hutan Dan Menempuh Perjalanan Lewat Jalan Raya Hari Kelima Pagi-Pagi Benar Ji Bun Sudah Sampai Di Kota Cinyang Karena Terlalu Pagi Tidak Leluasa Untuk Bekerja Kuatir Jejaknya Diketahui Pihak Musuh Supaya Tidak Mengejutkan Pihak Sana Maka Dia Tidak Masuk Kota Tapi Berputar Menuju Ke Sebuah Kota Kecil Di Selatan Cinyang Yang Jaraknya Kira-Kira Beberapa Ali Di Sini Dia Mencari Hotel Untuk Melepaskan Lelah Dan Menghabiskan Waktu Malam Nanti Setelah Kentongan Kedua Baru Akan Mulai Beraksi Setelah Cuci Muka Dan Ganti Pakaian Dia Pesan Makanan Seorang Diri Mondar Mandir Di Dalam Kamar Tak Lama Kemudian Sendirian Dia Sudah Makan Minum Dengan Lahapnya Tiba-Tiba Pelayan Masuk Katanya, Siang Kong Ada Seorang Tamu Suruh Hamba Menyampaikan Sepucuk Surat Tergerak Hati Jibun Katanya, Bawa Kemari Pelayan Angsurkan Surat Itu Itulah Secari Kertas Tanpa Sampul Sebesar Telapak Tangan Begitu Membaca Tulisan Di Atas Kertas Itu Seketika Berubah Air Muka Jibun Jibun, Suaranya Gemetar Mana Orang Yang Membawa Surat Ini Sudah Pergi Bagaimana Raut Wajahnya Entahlah Agaknya Seperti Orang Persilatan Baik, Tiada Apa-Apa Kau Boleh Keluar Dengan Heran Dan Curigasi Pelayan Melirik Sekejap Pada Jibun Lalu Mengundurkan Diri Jibun Membaca Sekali Lagi Tulisan Surat Itu Bunyinya Demikian Disampaikan Kepada Tegak Asuseng Kalau Ingin Memperoleh Si Jelita Tanpa Kurang Suatu Apa Dan Anting-Anting Lekaslah Kau Pergi Kue Itu Hwe Suruh Ketuanya Menukar Jiwa Nona Itu Dengan Hutsim Ku Batasi Sepuluh Hari Selewatnya Hari Yang Kutentukan Keselamatan Jiwanya Bukan Tanggung Jawab Ku Lagi Kalau Ketuanya Setuju Hutsim Boleh Diserahkan Padamu Akan Ku Janjikan Tempat Dan Waktunya Setelah Tiba Waktunya Tertanda Kwe Eloh Jin Gemes Dan Dongkol Jibun Bukan Main Agaknya Gerak Geriknya Selalu Diintai Oleh Lawan Perjalanan Kali Ini Agaknya Bakal Gagal Lagi Jadi Terang Sekarang Tujuan-Tujuan Orang Lewat Menculik Pui Cui Hui Ternyata Untuk Barter Dengan Hutsim Mungkinkah Orang Lewat Pula Yang Melakukan Pencurian Sekhut Di Gedung Keluarga Chiang? Musuh Di Tempat Gelap Dirinya Di Tempat Terang Urusan Ini Memang Serba Sulit Dan Dirinya Di Pihak Yang Dirugikan Dengan Telongong Jibun Mengawasi Kertas Di Tangannya Dari Gejala Yang Sudah Terabah Secara Beruntun Ini Dia Lebih Yakin Bahwa Orang Lewat Ini Memang Duplikat Biao Jiyusian Sing Mencuri, Menipu, Merampas Dan Merebut Ditambah Mengancam Dan Menindas Semua Ini Merupakan Perbuatan Kotor Dan Rendah Yang Selalu Terjadi Di Kalangan Kengau Oleh Manusia-Manusia Rendah Hal Ini Memang Sudah Sering Terjadi Dan Tidak Mengherankan Dirinya Yang Belum Diketahui Hanyalah Apa Tujuan Orang Ini Selalu Hendak Membunuh Dirinya Ia Yakin Dirinya Belum Pernah Bermusuhan Dengan Dia Apakah Sekarang Ia Harus Pergi Ketompek San Dan Bekerja Sesuai Yang Diminta Orang Lewat Seperti Yang Ditulis Dalam Suratnya Ini Dengan Keras Dia Gebrak Meja Sambil Menengadah Dia Tenggak Habis Secangkir Arak Mulutnya Menggumam Malam Ini Harus Kubongkar Seluk Beluk Si Maling Tua Itu Onolo Kentongan Kedua Baru Saja Berkemandang Sesosok Bayangan Dengan Cepat Melayang Ke Arah Gedung Setan Di Kota Cinyang Dia Bukan Lain Tegak Suseng Jibun Adanya Memang Sesuai Betul Keadaan Gedung Setan Ini Dengan Namanya Tidak Nampak Bayangan Orang Lewat Di Sini Suasana Hening Mencekam Keadaan Tidak Berbeda Dengan Tempo Hari Waktu Pertama Kali Dia Datang Pintu Besarnya Tertutup Rapat Galagasi Berada Di Mana-Mana Debu Setebal Beberapa Mili Sejenak Jibun Berdiri Di Atas Pagar Tembok Menerawang Keadaan Sekelilingnya Lalu Berputar Ke Arah Samping Sekali Lompat Dia Naik Ke Atas Wuhungan Denah Gedung Ini Cukup Luas Dan Besar Tampak Rumah Berderet Pekarangan Berlapis-Lapis Ketumbuhan Tua Tersebar Di Mana-Mana Selayang Pandang Keadaan Serba Gelap Hawa Pun Terasa Lembab Dan Menggiriskan Orang Mungkinkah Ada Orang Tinggal Di Tempat Seperti Ini? Jibun Jadi Terlongong Bingung Jibun Tidak Takut Setan Juga Tidak Percaya Di Dunia Ini Ada Setan Rumah Serta Tempat-Tempat Yang Sering Dikatakan Keramat Dan Dihuni Setan Hanya Permainan Kotor Orang-Orang Persilatan Yang Suka Main-Main Dengan Tujuan Tertentu Belaka Tapi Kalau Rumah Ini Dihuni Manusia Pasti Ada Sinar Lampu Atau Lilin Namun Yang Dihadapinya Sekarang Hanya Kepekatan Yang Menyeramkan Sudah Tentu Jibun Tidak Mau Berhenti Begini Saja Dan Balik Dengan Tangan Hampa Setelah Bimbang Sebentar Akhirnya Dia Njot Kaki Dan Melayang Turun Di Pekarangan Malam Memang Teramat Gelap Namun Bagi Orang Yang Berkepandaian Setinggi Jibun Sekarang Matanya Masih Bisa Melihat Sesuatu Di Tempat Gelap Dengan Jelas Tertampak Pekarangan Ini Sudah Lebat Ditumbuhi Semak-Semak Kerumput Dan Petohonan Liar Jalur Jalan Kecil Yang Berliku-Liku Juga Sudah Penuh Ditumbuhi Lumut Dan Kerumput-Rumput Serta Ditumpuki Daun Kering Bangunan Rumah-Rumah Di Sekelilingnya Juga Banyak Yang Rusak Dan Bobrok Jendela Dan Pintunya Sama Runtuh Yang Masih Ketinggalan Sedang Berbunyi Berkeriut Di Tiup Angin Bayang-Bayang Pepohonan Mirip Setan Iblis Yang Menjulurkan Jari-Jari Tangan Siap Menerkam Angsanya Betapa Tinggi Kepandaian Jibun Menghadapi Suasana Yang Serah Menggiriskan Ini Berdiri Juga Bulu Kuduknya Merinding Dengan Langkah Pelan Dan Hati-Hati Dia Mendekati Pintu Rembulan Dan Menuju Ke Halaman Kedua Keadaan Di Sini Tak Ubahnya Dengan Pekarangan Pertama Hening Lelap Hawa Seperti Membeku Seolah-olah Tiada Kehidupan Lagi Di Dunia Fana Ini Bau Busuk Merangsang Hidung Namun Jibun Tidak Putus Asa Dia Memblok Keseram Di Sana Terus Memasuki Pekarangan Lapis Ketiga Pemandangan Di Sini Jauh Berubah Tanaman Di Sini Kelihatannya Teratur Dan Teramat Baik Seperti Kebon Yang Selalu Diatur Oleh Tangan-Tangan Manusia Serta Merta Hati Jibun Menjadi Pegang Selepas Matanya Memandang Dilihatnya Di Antara Selah Pepohonan Lapat-Lapat Kelihatan Sinar Lita Yang Menyorot Keluar Kalau Dipandang Dari Wungan Rumah Karena Teraling Dan Tertutup Oleh Bayang-Bayang Di Daunan Yang Lebat Sinar Lita Ini Terang Tidak Akan Kelihatan Agaknya Tidak Sia-Sia Perjalanan Jibun Kali Ini Apalah Yang Dinamakan Gedung Setan Kiranya Hanya Nama Kosong Dan Gertakan Bagi Yang Bernyali Kecil Belaka Muslihat Menakuti Orang Dengan Tujuan Tertentu Apalah Yang Pernah Dilihat Dan Dialami Tianta Inoki Dulu Agaknya Memang Kenyataan Dengan Enteng Jibun Melayang Ke Arah Sinar Lita Dengan Berindap Dan Menggermet Jibun Maju Semakin Dekat Kini Dia Sudah Melihat Jelas Sinar Lita Itu Menyorot Keluar Dari Sebuah Kamar Yang Tertutup Kain Gordin Karena Kain Gordin Kurang Rapat Sehingga Sinar Lita Ini Menyorot Keluar Dari Sela-Sela Meski Hanya Segaris Saja Waktu Jibun Sampai Diseram Di Luar Kamar Itu Sinar Lita Di Dalam Kamar Itu Mendadak Padam Keruan Kaget Berdegup Hati Jibun Dia Tahu Bahwa Jejaknya Sudah Kunangan Gedung Sebesar Ini Kalau Pihak Sana Sengaja Mau Menyembunyikan Diri Untuk Mencarinya Tentu Sesulit Memanjat Ke Langit Lalu Tindakan Apa Yang Harus Dia Lakukan Atau Kalau Biao Jiu Sian Sing Memang Seorang Tokoh Yang Punya Gengsi Dan Berbobot Bila Dirinya Bersuara Dan Memperkenalkan Diri Tentu Dia Tidak Akan Menyembunyikan Diri Maka Jibun Lantas Bersuara Tegak Suseng Mohon Bertemu Dengan Cuon Rumah Beruntun Dia Berkauk Tiga Kali Namun Tiada Reaksi Apa-Apa Keruan Jibun Naik Pitam Dengan Amarah Yang Berkobar Segera Dia Mendekati Pintu Berdiri Sekonyong-Konyong Suara Seorang Perempuan Berkumandang Di Belakangnya Bercekat Hati Jibun Namun Dengan Tabah Pelan-Pelan Dia Putar Badan Di Mulut Seram Di Sana Dilihatnya Berdiri Seorang Nyonya Berpakaian Serbah Hijau Kedua Matanya Menyala Terang Seperti Macu Hari Mau Di Malam Agaknya Lekang Dan Kepandaian Silatnya Tidak Rendah Saat Lain Dilihat Pula Sesosok Bayangan Kecil Seringan Burung Melayang Turun Dari Atap Rumah Kiranya Seorang Laki-Laki Berusia Tahun 2010an Tahun Bagaimana Tanya Nyonya Baju Hijau Biji Matu Bocah Itu Berputar Mengawasi Jibun Sekejap Sahutnya Dengan Suara Nyaring Ada Orang Menguntit Tapi Sekarang Sudah Pergi Baik Nyalakan Lagi Api Di Dalam Kamar Perintah Nyonya Baju Hijau Bocah Itu Segera Berlari Masuk Kedalam Segera Sinar Lampu Menyala Lagi Di Dalam Dan Kebetulan Menyorot Di Muka Nyonya Baju Hijau Maka Jelas Kelihatan Raut Mukanya Yang Sudah Agak Berkeriput Agaknya Usianya Ada Setengah Abad Namun Bekas-Bekas Kecantikannya Masih Kelihatan Sayang Rona Mukanya Menampilkan Mimik Yang Aneh Siapakah Yang Mulai Ini Sapa Jibun Lebih Dulu Nyonya Itu Menudin Kedalam Katanya, Mari Bicara Di Dalam Lalu Dia Mendahului Melangkah Masuk Sekilas Jibun Melenggong Tapi Dia Lantas Ikut Masuk Pajangan Kamar Ini Cukup Bagus Namun Sederhana Suasana Terasa Reduk Dan Nyaman Di Bawah Sinar Lampu Teplok Anak Kecil Tadi Sudah Tidak Kelihatan Bayangannya Nyonya Baju Hijau Tidak Bersuara Namun Dengan Nanar Dia Awasi Muka Jibun Air Mukanya Berubah-ubah Tak Tahan Jibun Buka Suara Pula Apakah Hengkau Majikan Gedung Ini Bukan Aku Terhitung Tamu Juga Di Sini Tamu Jibun Mengernit Kening Kau Heran Bukan Memang Jibun Heran Dan Tak Mengerti Menurut Cerita Tianta Imoki Katanya Nyonya Ini Adalah Istri Biaw Giaw Sian Sin Atau Gundiknya Bocah Tadi Adalah Putra Tunggalnya Namun Nyonya Ini Belang Dirinya Hanya Seorang Tamu Maka Dengan Dingin Dan Mengejek Tapi Kutau Bahwa Engkau Adalah Penghuni Gedung Ini Soal Kecil Ini Tidak Perlu Di Perderbatkan Ujar Nyonya Baju Hijau Lesu Kau Inikah Tegak Suseng? Apa Maksud Kedatanganmu Sengaja Mengunjungi Biaw Giaw Sian Sing Lo Chiam Pual Sahut Jibun Garang Sedapat Mungkin Dia Kendalikan Rasa Gramnya Siapakah Ketamu Bentak Nyonya Baju Hijau Dengan Air Muka Berubah Biaw Giaw Sian Sing Jibun Mengulangi Dengan Tegas Siapakah Biaw Giaw Sian Sing? Dari Mana Tau Kalau Dia Tinggal Di Gedung Setan Tiada Sesuatu Rahasia Mutlak Di Dunia Ini Berapa Rahasia Yang Sudah Kau Ketahui Soal Ini Saja Sudah Cukup Berlebihan Kalau Begitu Biarku Kasih Tau Di Sini Tiada Orang Bernama Biaw Giaw Sian Sing Cukup Sepatah Kata Jawabanmu Ini Lantas Hendak Mengusirku Pergi Sebelum Kutemukah Dia Aku Tidak Akan Meninggalkan Gedung Ini Berdasarkan Apa Kau Yakin Biaw Giaw Sian Sing Berada Di Gedung Ini Berdasarkan Berita Yang Kuperoleh Kabar Dari Mana Nyonya Tidak Perlu Tau Aku Tidak Tau Apa Itu Biaw Giaw Sian Sing Segala Jibon Menarik Muka Dia Sudah Berkeputusan Meski Harus Menggunakan Kera Keji Apapun Juga Akan Mengobrak Abrik Gedung Ini Dan Mengorek Usah Lusul Biaw Giaw Sian Sing Yang Sesungguhnya Maka Dengan Geram Bia Berkata Dingin Hujin, Nyonya Tidak Akan Memaksaku Untuk Bertindak Bukan Kau Mengancam Ku Bukan Mengancam Demi Mencapai Keinginan Yang Kuharapkan Aku Tidak Segan Bertindak Dengan Kera Apapun Kau Berani Bertingkah Di Sini Kalau Tidak Berani Tidak Akan Kemari Dengan Kera Apa Kau Hendak Bekerja Sulit Dikatakan Biaw Giaw Sian Sing Lah Yang Mengajarkan Padaku Bukan Saja Dia Licin Dan Licik Malah Rendah Dan Hina Kentut Mu Omong Kosong Jadi Hujin Mengakui Akan Kenyataan Ini Kalau Hujin Tidak Kenal Dia Buat Apa Kau Memeladia Mencorong Sinar Matunyonya Baju Hijau Bentaknya Bengis Biaw Giaw Sian Sing Adalah Tokoh Aneh Di Kalangan Kang O Mengandalkan Apa Kau Berani Memaki Dan Menghinanya Jibon Mendengus Berat Jengetnya Tokoh Aneh Apa Memangnya Dia Setimpal Kenapa Tidak Setimpal Mencuri Rebut, Menipu, Memeras Dan Segala Tipu Kotor Setimpalkah Orang Yang Melakukan Perbuatan Serendah Itu Dimanakah Tokoh Aneh Dengan Mengertak Gigi Nyonya Baju Hijau Menatap Jibon Sekian Lama Mendadak Dia Berkata Kau Bernama Jibon Bukan Hati Jibon Betul-Betul Tergoncang Hebat Nama Aslinya Selamanya Belum Pernah Bocor Di Kalangan Kang O Kecuali Chiang Wibin Dan Puterinya Tiada Orang Lain Yang Tau Namun Nyonya Ini Dapat Menyebut Namanya Dengan Tepat Sungguh Mengejutkan Dan Mengerikan Dengan Gemetar Dia Berkata Dari Mana Hujin Tau Aku Bernama Jibon Dingin Sekali Sikap Nyonya Baju Hijau Katanya, Malah Aku Juga Tau Kau Ini Adalah Puteranya Ji Ing Hong Serasa Meledak Jibon, Darah Seketika Tersirap Ke Atas Kepala Beruntun Dan Menyurut Tiga Tindak Hampir Saja Meja Kursi Diterjangnya Roboh Metle Terbeliak Mulut Melongot Lama Sekali Dia Mengawasi Nyonya Itu Tanpa Bersuara Dengan Haru Dan Penuh Emosi Nyonya Baju Hijau Berkata Pula Kau Tau Siapa Aku Tergagap Gagap Jibon Berkata Hujin, Siapa Kau Pernah Dengar Nama Gelaran Hongkok Lan So Yan Be Belum Pernah Terpencar Sorot Kebencian Yang Menyala Dari Kedua Biji Metunyonya Baju Hijau Giginya Berkerutukan Menahan Gejolak Hati Lama Kemudian Baru Dia Berkata Kalau Lan Giok Tin Bergetar Sekujur Badan Jibon Serunya, Itulah Ibu Ndaku Dia Yang Melahirkan Kau Ya Dari Mana Hujin Tau Dia Masih Hidup Pertanyaan Mendadak Ini Teramat Menusuk Namun Jibon Sudah Terkekang Oleh Suasana Yang Mengejutkan Ini Tanpa Raguda Menjawab Mati Hidup Ibu Sampai Sekarang Belum Kuketahui Hektometer Memang Dia Bakal Mengalami Hari Naas Hujin, Apa Maksudmu Ketahuilah Jibon, Aku Inilah Istri JLNG Hang Yang Resmi Hongkok Lan So Yan Seperti Ditusuk Semilu Sekujur Badan Jibon Seketika Menjadi Lingu Dan Pati Rasa Penasaran Pun Terasa Sesak Hampir Berhenti Sungguh Kejadian Yang Tak Pernah Diabayangkan Meski Di Dalam Mimpi Bahwanyonya Baju Hijau Ini Ternyata Adalah Istri Tua Dari Ayahnya Tak Heran Dia Bisa Menyebut Namanya Yang Merupakan Rahasia Bagi Orang Lain Bagaimana Mungkin Dia Bisa Berada Di Gedung Setan Ini? Siapa Pula Bocah Itu? Apakah Adiknya Dari Tunggal Bapak Lain Ibu? Jibon Jadi Ragu-Ragu Apakah Gedung Ini Betul Adalah Tempat Sembunyi Biao Jius Yan Sing? Selama Hidup Jibon Belum Pernah Bertemu Atau Melihat Nyonya Ini Dia Hanya Tahu Bahwa Ibunya Istri Kedua Dulu Pernah Dia Tanya Tentang Nyonya Besar Ini Kepada Ibunya Katanya Sudah Lama Meninggal Apakah Dia Ini Setan Gentayangan? Teringat Akan Setan Sementara Dirinya Berada Di Dalam Gedung Setan Pula Seketika Dia Merinding Dan Gemerobios Keringat Dinginnya Berkata Pula Hongkok Lan So Yan Sayang Sejauh Ini Aku Belum Berhasil Membunuh Ji Ing Hong Dengan Kedua Tanganku Sendiri Bergidik Pula Jibon Dibuatnya Mendengar Kata-Kata Ini Entah Ada Permusuhan Apapula Antara Ayah Dan Nyonya Besar Ini Taibo, Jangan Panggil Aku Taibo Ibu Tua, Aku Sudah Putus Hubungan Dengan Ji Ing Hong Aku Si So, Terserah Kau Ingin Panggil Apa Padaku Apakah Wanita Setengah Baya Ini Benar Ibu Tir Jibon? Dan Siapa Pula Anak Laki-Laki Itu? Dapatkah Jibon Mengorek Rahasia Mengenai Dia Oji Usian Sing?